Intro Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga seperti biasa kita semua dalam keadaan yang sehat selalu amin Baik, malam ini malam Senin ya kan? Tapi walaupun malam Senin Sob Gak usah panik, galau, apalagi ngeluh ya kan? Jangan Sob Karena disini kita bakal ngisi waktu luang kalian Sob Siap mikir, siap berpendapat, siap kesel Sob ya Kali ini aneh suguhin video yang bikin kalian greget Part 3 Let's go! Seorang guru ngaji harusnya bisa membimbing santriwan dan juga santriwatinya Sob ya Agar bisa lebih ngerti agama ya kan? Tapi seorang guru di Kabupaten Batang, Jawa Tengah Malah melakukan pelecehan seksual ke para santrinya Sob Yes, inget ya, santri gitu, bukan santriwati Jadi cowok ya Jadi awalnya guru ngaji bernama Tahyat Subagyo ini Ngajak para santrinya atau anak laki-laki Buat belajar sholat tahajud di rumahnya Sob Jadi bukan di masjid musola gitu ya, bukan Tapi gitu Sob, pas santrinya udah ada di rumah dia Dia itu mulai modu Sob Dan nyuruh mereka buat mijit-mijit tubuhnya Ya awalnya mungkin tangan, kaki, pala Nah, lama-kelamaan Sob ya Tangan santri-santrinya itu atau si korban gitu Tangannya itu diarahkan ke bagian tubuh dia yang enggak-enggak Sob Waduh, disuruh onani gitu Ngonani dia Sob Tuk bangetan ya kan Nah, sebenernya kelakuan bejat Pak Bagyo ini udah dari 2017 lalu katanya Sob Dan korbannya juga ada 13 siswa Atau 13 santri ya Tapi baru ketahuan warga pas tahun 2023 Enggak waras, Bang Iya, so kelakuannya menjijikan ya kan Dan ini bukan yang pertama kalinya ya kan Kasus Ustad Nganu Santri atau Santriwati Ke anak cewek aja itu udah pedofil Sob Ini ke cowok ya kan Nah, salah satu kasus ini harusnya menjadi perhatian lebih kepada para orang tua Sob ya Jadi harus lebih bijak untuk memilah-milih Ustad atau guru ya Mungkin kita pernah denger kata-kata kalau pembeli adalah raja ya Tapi inget, pembeli juga harus tetap jaga sikap dan juga tata krama gitu Jangan macam mba-mba yang satu ini ya Bukannya bayar pakai cara biasa, dia malah kayak gini Motornya Vespa dong Biar jakso mentok Aduh, manusia-manusia kurang bersyukur macam ini Enaknya diapain ya guys Kita kasih paham aja gak sih? Nah, aku mau kasih paham kakaknya nih Karena menurut kakak itu, Vespa itu motor yang jakso mentok Akhirnya aku mutusin beli Vespa buat THR Bittersweet 2023 Duh, jangan kaget gitu dong Tahun ini pokoknya aku bener-bener mau dengerin apa kata followers akunya Tapi aku belinya yang tipe Primavera Iya, Primavera Setelah keputusan aku bulat buat ambil Vespa itu buat THR Bittersweet 2023 Aku langsung aja bayar Vespanya Pastinya aku bayar langsung pakai uang tabungan aku Karena harganya itu lumayan banget Makanya uangnya sampai bisa dipakai buat mandi sama abangnya Setelah bayar, aku langsung pulang dan nunggu Vespa-nya dikirim Siapa yang mau dapet THR Vespa dari aku? Tungguin ya THR Bittersweet 2023 Waduh, itu ditabur-tabur, diujanin ya kan? Dikeramasin abangnya sob, ini ya aduh, gak sopan ya kan? Dan ini harus kita komentari dengan bijak sob, jadi siapa yang harus disalahin mbaknya? Apakah yang lain? Nah mungkin ada dua sob ya, bisa jadi salah mbaknya, bisa jadi salah pihak Vespanya Ini kayak video endorsement ini Jadi simpelnya konsep nyiram uang itu bukan idenya mbaknya, bukan ya Tapi idenya pihak Vespanya gitu Ya karena dia ini lagi di endorse sama pihak Vespa Tapi apapun itu sob, ini tayangan yang agak kurang menidik Ini kurang pantas aja gitu kan Sayang, siram gue dong Cocok, sangat cocok Dia milih warna hijau, Vespa lu juga hijau sob Asik, kita sehati sayang Yang namanya guru harusnya jadi teladan bagi murid-muridnya ya Gak cuma di sekolah gitu Tapi juga di luar sekolah harus bisa memberikan contoh yang baik sob ya Tapi ternyata tidak semua guru bisa digugu dan ditiru gitu sob Ini salah satu contohnya Aduh, aduh, aduh Ini mohon maaf ya Bukannya saya gak normal gitu sob Normal banget ya Tapi sebelumnya minta maaf bu guru ya Mungkin itu hak bu guru buat kayak gitu sob Tapi jangan diumbar-umbar di medsos ya bu ya Nanti murid-muridnya pada ngeliat terus ditiru Ini jadi saya yang ngeguru ini bu guru ya Karena apa? Karena pelajaran itu bukan semata hanya tulisan Bukan hanya buku LKS Tapi juga pelajaran tentang ada perilakuan kita sebagai guru ya kan Kalau misalkan kitanya guru Jadi ibu guru juga harus kasih contoh yang baik ya Jadi jangan sampai menciptakan generasi-generasi yang nantinya asik-asik banget Tapi ilmunya mundur gitu sob Aduh, apa ya Analoginya kayak kita lagi naik Toyota Alfar gitu kan mobilnya asik sob Tapi jalannya mundur terus Waduh ya, ke mall mundur Jemput anak sekolah mundur Itu kan sama aja, gak asik juga ya Oke, semoga ibunya lebih baik ya kan Seorang warga Yogya ngeliat bapak-bapak dorong motor bututnya Sambil nangis sesenggukan di sepanjang jalan sob Nah, awalnya sih dia ngira kalau si bapak ini sedih karena motornya mogok ya Tapi ternyata bukan sob ya Alasan si bapak nangis bikin kita ikutan sedih Kamu kenapa? Ya, biasa mas, ya hari-hari kira 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 Jadi kalau ternyata kalau dapak kita, mereka bisa berkira kira 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 di seperebin Karena kita nerang semua Oh card kalau dibuat pas Aku kok nyaman si, bapak beranti Yang lain bisa, bro Oke katanya sob si bapak ini nangis itu karena dibentak anaknya di depan guru gitu Pas beliau ngadirin acara wisuda anaknya Jadi beliau ini terpaksa pulang ya kan Dan di tengah perjalanan bensinnya habis sob Sedangkan uang beliau gak cukup buat beli bensin Nah oke sob kalau ini terjadi karena ada masalah antara si bapak dan si anak Ya harusnya diselesaikan dengan baik-baik itu Jangan diumbar di depan banyak orang ya Tapi kalau alasannya karena si anak malu punya bapak kayak gini gitu Berarti pendidikannya selama ini bisa dibilang sia-sia sob Nah gimana pendapat sobat sekalian Rasa empati warga Indonesia itu sangat tinggi ya Ngeliat orang butuh bantuan pasti langsung pengen bantuin sob Nah begitu pun yang dilakukan cewek ini sob Niat hatinya sih mau ngasih saran gitu ya Buat emak-emak yang motornya lagi mogok Tapi jawaban si emak malah begini Ya iyalah itu gak bisa soalnya kan di standar 1 Gak bisa nyala harus 2 Ini udah di standar 2 Itu standar 1 gak bakal bisa nyala Engkol aja terus mau Gak bakalan nyala mah Oke ini kemungkinannya ada 2 ya Vario 108cc itu kan udah pake sistem side stand switch Jadi kalau misalkan standar sampingnya turun Gak bakalan nyala mau diapain juga ya kan Kedua mungkin si emak-emak juga bener sob Motornya bener-bener mogok gitu Karena sistem side stand switchnya itu udah copot alias sensornya udah gak berlaku Udah mati ya Nah begitu secara teknisnya sob Tapi balik lagi ya kan Yang namanya manusia tempatnya salah gitu Tapi juga ya ini karena kurangnya edukasi gitu Nah diakibatkan kurang edukasi ya kan Akhirnya emaknya nyolot asal pake aja motornya Dan semoga saja mbaknya itu cepet nolongin emaknya sob Mungkin panggil mamang-mamang atau toso Siap super toso siap membantu Nongol dia Kalau berhenti di lampu merah Baiknya jangan sampai ngelewatin zebra cross gitu Soalnya zebra cross itu kan sarana buat pejalan kaki gitu sob Yang mau nyebrang Terus gimana kalau misalkan kita sengaja berhenti di zebra cross sob Mungkin akibatnya jadi kayak gini Nah betul itu emang harus begini ya Suruh siapa berhenti di tempat pejalan kaki Itu kepijeng kepalanya itu Luas nih permukaan Injek ah Aduh Nah ini pelajaran buat kita semua yang punya mobil ya kan Ini patut dicoba sob Maksudnya jangan dicoba kayak gini Patut kita belajar mematuhi peraturan lalu lintas gitu Tapi ya walaupun yang namanya orang belajar itu kan sedikit-sedikit sob ya Lupa lagi nginjek zebra cross inget lagi gitu kan Lupa lagi inget lagi lama-lama ya Jadi kebiasaan Lagi-lagi oknum pejabat di negara kita tercinta sob Tersandung masalah suap menyuap Seorang jaksa di kejaksaan negeri Batubara Sumatera Utara Terbukti melakukan pemerasan dan jual beli perkara dengan keluarga terdakwa gitu Jaksa berinisial EK itu meminta uang sebanyak 80 juta rupiah Agar nanti hukuman terdakwa bisa diringankan atau mungkin bisa dibebaskan Tapi sayangnya mungkin karena keluarga korban ini merasa diperas habis-habisan ya Nah mereka pun terpaksa merekam kelakuan akal oknum jaksa tersebut sob Jadi jaksanya minta gitu Sini 80 juta anak lu beres gitu kan Cuma direhab Nah atas kejadian ini sob ya jaksa EK Dicopot dari jabatannya dan sekarang sedang diperiksa di kejaksaan tinggi Sumatera Utara Jadi sebenarnya dalam sudut pandang hukum Keduanya bisa saja salah ya kan Karena keluarga terdakwa nyoba nyogok jaksa ya kan Sedangkan jaksanya ya jual beli perkara Tapi ya kita juga gak tau gitu Gimana dari sudut pandang keluarga terdakwa gitu Apakah mereka cuma mau ngetes kejujuran si jaksa sob Atau emang ada niat tertentu Kenapa panggil jaksa gitu kan Ya bisa saja si perekam juga pengen nyogok jaksa Tapi maunya yang 5 juta gitu Bukan 80 juta ya Ya selamat datang di Konoha sob ya Everything is about business gitu ya Semuanya dijadikan bisnis Hukum lain-lain apa aja Ya kita ada uang dulu Ada jatuh bingung Mereka ada uang Jadi kita itu gak dijadikan Tidak ada uang Ini jalankan apa ya dibuangnya Masih uang Kasih apa dapatan Tidak tahu Oh gak tahu Ini dulu ya Pak Ada uang Saya kasih lah Ambil Seorang bapak-bapak bikin heboh jagad dunia maya Seusai videonya viral sob Nah si bapak ini ngomel-ngomel di pom bensin Karena kesel gitu Ada pembeli yang menurutnya itu Menyerobot antrian gitu Tapi bukannya dapet dukungan dari netizen ya Dia malah dapet sebaliknya Setiap pagi guys Ini antrian sangat panjang Tapi dia masih melayani penjualan pakai galon ini Lihat Ini gak bener ya Dia juga masuknya ini terakhir ini Kita saksikan dia Pakai galon guys Mas pakai galon ya Iya Pertama tapi ini bang ya Oke Tapi tidak sesuai dengan antrian yang di belakang ya Harusnya diantrian di belakang Lihat Ini guys Ini dia menyerobot di antrian mobil Sementara untuk antrian motor Lihat ini Dan tidak dibenarkan untuk pembelian pakai galon Gimana? Ada yang setuju dengan bapak si perekam? Tentu jangan sampai ya Karena si bapak perekam ini salah sob Dan ini nih kenapa literasi atau pengetahuan itu penting sob Agar kritikan kita itu bener gitu Nah pertama bapak-bapak yang isi Pertamax itu Antriannya sebelah kanan Itu yang ngantri panjang banget sebelah kiri Pertalite ya Bapak ini gak ngantri panjang sebelah kanan gitu pertama Dan gak perlu dikritik karena memang sudah di jalurnya bapak perekam ya Dan yang kedua adalah masalah jerigenya sob Semua BBM yang non-subsidi itu boleh mengisi pakai apapun Mau jerigen, mau kresek gitu Trot di mulut boleh bang Boleh ya sob Ya sekalian ngomongnya ya Kenapa gitu yang non-subsidi itu boleh bang Karena tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah Jadi antara pembeli dan POM aja gitu Pemerintah gak ikut-ikutan ya Dan BBM yang bersubsidi itu Kemungkinan ada cuma dua gitu sob Itu kalau gak salah solar sama Pertalite Nah bapak-bapak yang direkaman tadi kan Ngisinya Pertamax Jadi ya boleh mau isi pakai apapun sob Nah jadi kasus kayak gini itu Pelajaran buat kita semua ya sob ya Sebelum kita mau mengkritik itu Orangnya itu berhak dikritik atau enggak Ya kan Sebagai sesama pengguna jalan Harusnya kita bisa saling menghormati ya sob ya Misal kita naik mobil gitu Terus pas lewat jalan yang banjir Ya harus pelan-pelan gitu sob ya Biar gak kena orang lain Jangan kayak pengendara mobil di video ini ya Coba kalian lihat sendiri Wah ya kan Padahal tau gitu ada orang lagi neduh Tapi tetep aja kenceng bawa mobilnya sob Nah coba kalau posisinya dibalik ya Pasti auto mencak-mencak sob ya Pas dia bawa motor gitu disiram pakai mobil Make up luntur semua ya kan Tapi balik lagi Menurut sobat siapa ini yang salah sob Namun di salah satu pasal itu ada undang-undangnya sob ya Tentang kendaraan mobil yang diwajibkan Memelankan kendaraannya saat cuaca bergenang gitu Saat habis hujan Saat banjir Karena selain bisa membahayakan diri sendiri ya kan Gas terus Oleng gitu kan Atau nabrak sesuatu Serta bisa juga merugikan orang lain Kayak di video ini Kata orang bilang Tetangga itu adalah saudara yang paling deket Cuman kadang kenyataannya Tetangga juga bisa jadi sumber penderitaan Kalau modelnya kayak tetangga dari warga Bandar Lampung ini Sobiya kita putar videonya Rupi Bapak Cerisi Ya saya kasih tau Sebelum bawa uang Saya udah ngajukan Buka saja Saya suruh anaknya meherat Gak mau Dia paksa saja Ganti dia 10 juta Dia mati juga Gue yang keceritaan Nanti Pak Denny kita selesaikan Baik-baik secara hukum Pak Denny Jadi nantilah Pak Denny Kita sekarang baik-baik Selesaikan masalah Secara ini Pak nanti Penentuannya Secara hukum siapa yang lebih berat disini Apakah Pak Denny Nah ya kan Tiap hari angkat motor gitu kan Ya kalau begini sih Kita juga jengkel ya Mau lewat harus effort dulu ya kan Gotong-gotong motor Naik material Nah menurut informasi Ini kasus intinya Masalah perebutan hak tanah gitu Sob Siapa yang rebutan gitu kan Neneknya yang punya motor ini Sama yang nutup jalan itu Sob ya Kedua-duanya mengklaim Bahwa tanah itu milik mereka Dan siapa yang benar Siapa yang salah Kita belum tahu Sob ya Dan sebenarnya Hal-hal kayak gini Cuma karena salah paham biasanya Jadi harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu Tapi kalau emang gak bisa baik-baik ya kan Ya terpaksa gitu Harus lewat jalur hukum Atau bawa orang yang ngerti di bidangnya Kalau bidang ciwi-ciwi Gue maju bam Of course Sobat-sobat juga paham Nah gimana Sob Itulah video yang bikin kalian greget Versi Warung Sobat Agar kami lebih semangat Silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Dada Ketengnya Arif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.